Intro Jangan kepo yolur, tak kasih tau wai Aku lagi membuat tuturus atau bambu untuk menopang tanaman Bambu harus dipotong dan dibagi jadi enam ruas Tetapi tergantung besarnya bambu juga yol Ulat bambu Ulat bambu Biasanya hidup bergerombol dalam rongga bambu Cara ngetes ada cinglung atau enggak di dalam bambu Tinggal didengar suaranya Wah, kita eono iki langsung dibuka uai ruas bambunya yoh Bener toh, ada ulat bambunya Ulat bambu ini sebenarnya larva dari ngecat yang hidup di ruas bambu Biasanya menjadi buruan para kicau mania alias pecinta burung kicau Gunanya sebagai penambah nutrisi untuk burung Tapi ulat bambu juga bisa diolah jadi makanan yang enak lor Ulat bambu Walah, disini kok rapet banget pohonnya Mesti tak cari caranya manjat Aku harus hati-hati Nur, soalnya di sebelah ada jurang Kalau salah sedikit, ataupun bambunya tidak kuat menopang, bisa celoko ini Sebenarnya, ada ciri-ciri bambu yang ditinggali cinglu Salah satunya, ruas bambunya kelihatan lebih pendek dibandingkan ruas bambu lainnya Sehingga penting, di sekitar ruas harus tertutup rapat Kalau ada lubang, biasanya ulatnya sudah tidak ada Sip, sepertinya sudah cukup Mendingan langsung cepat dibawa pulang Aku juga sudah mulai lapar Ulat bambunya, jangan langsung dimasak loh yoh Harus dicuci dulu sampai kotorannya keluar semua Setelah bersih, cinglung dicampur bubuk halus Kemudian digoreng Pojo lama-lama ngorengnya Sehingga penting, sampai kering bagian luarnya Katanya sih, mau diolah jadi sopsi nerek Salah satu olahan khas magelan Wah, mantep ini Ciri khas sopsi nerek, pakai kacang merah lor Untuk bahan lainnya, ada wortel, kentang, kubis, seledri, daun bawang, bawang merah, bawang putih, garam dan lada putih Untuk bumbu sop, haluskan bawang merah, bawang putih, lada putih dan garam Kalau wortel, kentang dan kubis, dipotong-potong wayo Bebas ukurannya Sehingga penting, enak kalau dikunyah Jangan lupa, seledri dan bawang berdaunnya Tinggal masak semua bahannya Tumis bumbu halusnya Kemudian, tambahkan air Tunggu sampai mendidih Lalu masukkan kacang merah dan kentangnya Kalau sudah mulai empuk, tambahkan wortel dan kubis Sekarang, hiliran seledri dan bawang daun yang masuk yoh Tunggu sampai mendidih Shop sinerek iki sudah ada sejak jaman Belanda dulu Katanya, dulu tentara Belanda sering memasak senat Atau shop kacang polong yang biasanya dimakan dengan roti Tapi namanya juga lidah Jowo Karena susah mengucapkannya, jadi yang muncul kata sinerek Terakhir, masukkan cinglungnya yolur Gak usah terlalu lama Biar tekstur cinglung masih terasa Akhirnya Jadi juga shop sinerek cinglungnya Wena kita lagi Aroma gurinya Bikin perut tambah keroncongan Ayo lah, langsung dimakan shop sinereknya Udara dingin gini Makan shop jostana niki Gak ada lawan pokoknya Ternyata ulat bambu Bisa jadi makanan alternatif yang Wenak bedan bergisi yoh Hehehehehe Hehehe